IPB Internasional Kualiti is our prime commission Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Pektor Virtual Educational Creative Tutorial Group. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang mengembirakan, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Seth Madeh, yang akan membawakan materi, thick soup dan clear soup. Mari kita mulai. Baik, adik-adik mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, sebelum kita ke proses memasak, ada berapa persiapan yang harus kita lakukan dulu, yaitu peralatan. Di sini saya akan menggunakan saucepan, karena soup yang akan saya masak itu agak terbatas. Berikut ada wooden spatula, ada soup ladle, Terus, bahan-bahan yang harus kita proses juga harus kita persiapkan. Ada carrot, sudah dipotong dice. Cernip, sudah dipotong dice. Salary stock, sudah dipotong cube. Lick, sudah dipotong dice. Terus, seasoning yang kita butuhkan di sini, ada garam, ada white paprika, ada butter. Nah, di sini saya menggunakan butter. Tapi untuk adik-adik, kalau di ada butter, bisa menggunakan minyak lain, silakan. Ada chop pasme, nanti saya akan pergunakan untuk garnish di sini, pada saat saya presentasi. Nah, yang paling penting di sini, adik-adik, kita punya white stock. Nah, white stock juga sudah adik-adik belajar di video sebelumnya. Di sini, saya akan pergunakan chicken white stock. Karena basic kemarin yang kita gunakan adalah tulangnya dari ayam. Oke, kita akan lanjut, adik-adik. Proses selanjutnya adalah Panaskan butter. Panaskan butter. Oke, saya akan masukkan secukupnya, adik-adik. Nah, setelah itu diaduk-aduk, di stirring. Jangan sampai gosong. Oke, setelah panas, adik-adik, sekaligus masukkan sayuran yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, di sini kenapa kita masukkan sekaligus? Karena tekstur sayur yang kita pergunakan di sini adalah semua yang agak keras, adik-adik. Sayur yang teksturnya agak keras. Nah, terus diaduk, adik-adik. Dengan catatan, di sini tidak boleh dia sampai berwarna. Nah, fungsi daripada dia disoté lebih dulu, adik-adik, untuk memberikan kesan agak keras di semua sisi daripada sayur ini. Pada saat proses memasaknya, supaya tidak mudah dia hancur. Nah, seperti ini, adik-adik. Sudah. Nah, setelah cukup, langsung kita masukkan white stock yang sudah kita persiapkan. Nah, white stock. Nah, white stock juga, adik-adik, sesuai dengan kebutuhan operasional, adik-adik. Nah, di sini mungkin saya hanya akan bikin untuk dua porsi saja. Tetapi, adik-adik, kata kuncinya, setiap 10 orang, adik-adik, cuma butuh white stock sebanyak 2 liter. Nah, itu. Setiap 10 orang, adik-adik, butuh stock cuma 2 liter. Nah, sekarang kita hanya tunggu mendidih, adik-adik. Nah, tunggu mendidih. Nah, sambil munggu mendidih, kita bisa masukkan perlahan-lahan, adik-adik, ada yang namanya seasoning, atau perasa di sini. Nah, pada saat masukkan, adik-adik, selalu menggunakan tester spoon. Jangan menggunakan tangan dalam keadaan telanjang. Itu yang tidak dibenarkan oleh aturan. Nah, seperti ini. Nah, perlahan-lahan, adik-adik. Jangan sekaligus kita masukkan seasoning. Perlahan-lahan. Nah, begitu juga pada saat kita masukkan merica bubuk, atau wet paper. Nah, ditabur dari atasnya, adik-adik. Nah, setelah itu, diaduk-aduk kembali, adik. Nah, diaduk-aduk kembali, ya. Oke. Nah, usahakan di sini, adik-adik, sesuai dengan namanya clear soup, dia tidak boleh oily. Ya, artinya tidak boleh berminyat. Betul-betul harus clear dia. Makanya clearnya itu akan berasal dari white stock yang akan adik-adik pergunakan. Nah, di sini saya jelaskan juga, adik-adik, secara umum, soup itu dibagi menjadi tiga bagian dia. Ada yang clear soup, ada yang kick soup, ada yang nationality soup, atau traditional soup. Nah, yang di sini kita bikin untuk saat ini adalah yang clear soup. Clear soup, artinya betul-betul soup itu dalam keadaan clear dia. Nah, inilah adik-adik, soup yang kita bikin sudah mulai mendidih. Nah, sesuai dengan namanya clear soup, dia tidak boleh oily. Maka ini kualitas daripada kita white stock itu betul-betul harus bagus, adik-adik. Terus, sebelum kita presentasikan, adik-adik, saya jelaskan dulu sikit di sini. Soup itu dikategorikan menjadi tiga bagian dia. Ada clear soup, ada kick soup, ada nationality soup, atau traditional soup. Nah, di sini yang kita bikin untuk kali ini adalah clear soup. Nah, sebelum kita lanjut nanti untuk presentasi, adik-adik, alam baiknya kita taste dulu supaya tidak mau cewakan nanti siapa yang akan mengkonsum. Oke, caranya seperti ini, adik-adik. Jangan sampai tetap spoon itu masuk ke dalam soup yang adik-adik sedang bikin. Nah, pastikan. Nah, setelah itu, adik-adik, sendok ini directly adik-adik cuci. Jangan lagi dia masuk ke dalam sini. Nah, setelah itu, kalau rasanya sudah cukup, adik-adik, kita akan presentasikan. Kita akan presentasikan. Nah, maka itu kenapa kita ada di mempersiapkan alat namanya ladle soup. Nah, di sini, adik-adik, kalau untuk set menu, setiap satu orang tamu itu wajib dia mengkonsum kurang lebih 200 cc soup. Nah, perbandingan kuah antara isi di sini adalah tiga berbanding satu. Tiga kuah, satu isi, adik-adik. Nah, kalau kita melihat daripada soup cup-nya, itu kurang lebih akan dia punya jarak satu senti dari bibir soup cup. Nah, yang terakhir, adik-adik, kita akan masukkan chop parsley. Nah, di sini chop parsley akan sebagai manis untuk memberikan pemanis, adik-adik. Ya, untuk memberikan pemanis pada soup yang akan kita presentasikan. Untuk merangsang keinginan customer kita untuk mencicipi soup yang kita bikin. Baik, adik-adik, mahasiswa Meshwi. Materi pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang tig soup. Tig soup di sini yang kita bikin nanti adalah puree of carrot soup. Ada pun peralatan yang kita butuhkan di sini, ada yang namanya conical steiner, ada yang namanya kitchen spoon, kita butuh wooden spatula, kita butuh saucepan. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan ada seasoning, kita akan gunakan garam dan merica bubuk, ada butter, di sini saya menggunakan krim and adik untuk garnish nanti pada saat saya presentasi. Nah, di sini ada chop bacon, nanti saya akan gunakan ini sebagai flavor daripada puree of carrot soup nanti. Nah, tentu bahan yang berikut adalah ada replikat carrot, adik-adik. Terus ada slice onion atau bambai. Ada slice lick. Yang kita pergunakan di sini adalah yang warna putihnya saja. Oke, kalau sudah kita akan mulai ya adik-adik. Proses masaknya. Oke, kita akan langsung di atas tube atau kompor adik-adik. yang pertama panaskan butter. Hati-hati di sini, jangan sampai gosong adik-adik. Oke, diaduk. Nah, diaduk seperti ini adik-adik. Oke, setelah panas, kita masukkan onion atau bomboy dulu. Nah, ini tujuannya adik-adik, supaya flavor yang terkandung di bomboy ini biar keluar dia dulu. Nah, tapi tidak boleh gosong adik-adik. Nanti akan berpengaruh kepada rasa nanti. Nah, kita cukup kita saute dia sampai layu saja. Oke, ini adik-adik. Nah, usahakan jangan sampai ada warna. Nah, setelah sudah layu adik-adik. Sudah layu. Ya, aromanya sudah keluar. Kita masukkan leak. Nah, sama seperti tadi adik-adik. Diaduk. Jangan sampai ada warna. Diaduk. Oke. Nah, terakhir kita masukkan keret. Ya, sudah kita potong-potong tadi adik-adik. Masukkan keret. Oke, diaduk. Nah, diatur apinya. Oke. Setelah rata, seperti ini adik-adik. Nah, terakhir kita tinggal masukkan white stock. Di sini kita kembali menggunakan chicken white stock, adik-adik. Oke. Nah, setelah itu diaduk kembali. Nah, dan kita tunggu di sini sampai dia matang. Keretnya itu sampai betul-betul dia soft, adik-adik. tujuannya adalah supaya pada saat proses blended atau di blender dia biar betul-betul dalam keadaan tidak dapat merusak alat kita. Nah, setelah matang, adik-adik. Sekalipun dia over-cook, tidak masalah. Ya. Sekarang kita akan ke proses yang selanjutnya. Yaitu matikan api dulu. kita akan buang dia ke bowl, adik-adik. Nah, di sini kita akan proses cooling down atau mendinginkan sebelum kita proses lebih lanjut, adik-adik. Kita akan dinginkan dia dulu. Oke. Nah, di sini, adik-adik. Butuh waktu 2 jam, adik-adik. 2 jam. Nah, tujuannya adalah pada saat proses nanti menggunakan blender alat kita ini biar tidak rusak. Nah, pastikan, adik-adik, sup yang kita akan proses ini dalam keadaan dingin. Nah, setelah dingin, adik-adik. Seperti ini. Pastikan dingin. Kita akan blender. Dengan menggunakan blender atau food processor, adik-adik. Pang. Oke, di fit-top yang rapat supaya tidak muncrat di atas. Nah, setelah itu kita blender, adik-adik. Nah, sambil menunggu kita akan siapkan tonical strainer, adik-adik. Ya, tonical strainer. Karena di sini kita harus straining dia. seandainya ada yang tidak terproses sudah blender, adik-adik. Supaya kita dapat saring dia lagi. Nah, setelah itu hancur, matikan, adik-adik. Nah, sekarang kita proses straining. Oke, adik-adik. Last slot cukup. kita akan buangkan kembali ke saucepan yang sudah kita siapkan, adik-adik. Kita didihkan lagi. Nah, kita akan didihkan kembali dia, adik-adik. Oke. Nah, kita akan didihkan. Nah, sekaligus kita akan finishing di sini, adik-adik. Kita akan tambahkan sword and paper. Kita akan tambahkan sword and paper. Ingat, menggunakan selalu tester spoon, adik-adik. Jangan sekali-kali menggunakan nut hand di sini. Oke, kita aduk kembali. Sambil menunggu dia mendidih kembali, adik-adik. Nah, di sini juga ingat tingkat kekentalannya. Karena ini adalah tiksuk, adik-adik. Nah, adik-adik. Setelah dia mendidih atau panas seperti ini, perhatikan tingkat kekentalannya dia adalah semi-liquid. Jangan terlalu kental atau sebaliknya, jangan cair. Karena ini adalah tiksuk. Ingat, semi-liquid. Nah, setelah itu, apa adik-adik? Adik, sebelum kita presentasikan, pastikan di-tis dulu. Perbaiki rasanya. Setelah tadi, kita masukkan seasoning. Kalau kurang, kita masukkan kembali. Ya, lagi-lagi pergunakan tester spoon. Nah, setelah kemulet, jangan lagi-lagi sekali lagi, adik, bawa nanti ke dalam. Nah, saya rasa ini sudah cukup, adik. Saya akan matikan api dulu. Karena saya langsung ke proses presentasi. Oke, saya pergunakan ladle soup yang 2 os, adik-adik. Nah, seperti ini. Berarti, saya sekali ambil, sudah cukup. Karena saya menggunakan yang 2 os. Nah, selanjutnya, adik-adik. Saya akan garnis dia. Menggunakan krim. Ya. Supaya tampilannya itu lebih manis, ya. Nah, kita kombinasi di sini. Warna kerat dengan warna putih. Nah, seperti ini, adik-adik. Nah, adik-adik bisa berinovasi di sini, adik-adik. Ya. Saya akan tarik sedikit menggunakan toothpick. Nah, kalau sekiranya adik-adik punya ide yang lebih cemerlang, silakan menggunakan di sini. Nah, ini kurang lebih, adik-adik. Sudah kita hasilkan tick soup, yaitu puree of carrot soup. Demikianlah, adik-adik, video pembelajaran untuk kali ini. Materi yang kita angkat, clear soup dan tick soup. Semoga ada manfaat dan bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran nanti. Rasual virtual, edukasional, Creative Tutorial Room by IPB Internasional. Selamat menikmati.